Sahabat salam mau naik bukit Awas hati-hati licin loh Was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan sahabat semua sehat ya Dan mudah-mudahan selalu dalam melindungan Allah Amin Dan di video kali ini Sahabat saya mau share ke sahabat semua Kebetulan Sahabat salam sedang berada di kota Taib Dan ditemani oleh Kang Faiz Akan adventure ke salah satu Sungai yang ada di kota Taib Seperti apa sih sungainya Yuk ikuti terus video ini sampai selesai Namun seperti biasa sebelum saya melanjutkan video kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya Agar tambah semangat bikin video-videonya Dan jika ada pertanyaan seputar sawda review ya Khususnya yang berada di kota Mekan dan Jeddah Silahkan komen di kolom komentar Atau bisa DM saya secara langsung di Instagram saya Sahabat Salam Nah sekarang saya sudah ditunggu nih sama Kang Faiz Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Yuk kita mau berangkat sudah siap? Siap Ayo Anjot-anjot Ini ada mobil yuk Sorry Karena ada mobil guys Kita lari ya Itu diri saya Bismillahirrahmanirrahim Dengar banget nih sahabat Bismillahirrahmanirrahim Mohon Doanya mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan Perjalanan Dan di samping kiri ini sahabat Masjid Abdullah bin Abbas Ini adalah Masjid Abdullah bin Abbas Dan kemarin ya Sudah lebih ya Di sekitar 1 bulanan Kita pernah nge-vlog Kang Faiz bersama sahabat salam itu Di tempat ini ya Di Masjid Abdullah bin Abbas Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin tahu Seperti apa sih Sejarah Masjid Abdullah bin Abbas Silahkan kunjungi juga Di channelnya Faiz Salamat ya Pakai Z Pakai Z ya Di deskripsinya nanti Sahabat-sahabat tulis Dan saya ingin mengajak Sahabat salam ke sungai Supaya sahabat salam itu Tambah yakin bahwa Di Ta'if itu Memang Subur dan perairannya itu Memang menggunakan sumber Tapi bukan air suling Seperti dijidah gitu Iya kalau dijodoh kan Pakai air suling ya Iya air laut yang disuling Menjadi air tawar Kalau disini Memang asli air tawar Atau bahasa Arabnya itu Bir Diambilnya dari bir Atau sumur ya Dan ada juga Yang sungai Jadi Saya akan bawa ke sungainya Iya makanya dari kemarin Sahabat salam itu Diajak sama beliau Cuman Iya karena Gak ada waktu ya Dan sahabat salam itu Penasaran banget Ingin tahu gitu guys Seperti apa sih Sungai yang ada Di Arab Saudi Khususnya yang ada Di kota Ta'if Karena Disini memang terkenal Dengan pegunungan Dan juga Kesuburan dari Tanaman-tanamannya Nah Seperti yang sahabat lihat nih Ini kotanya ya Di kota ini Iya bukti Kalau di kota Ta'if itu Memang subur nih Apa Pohon yang ada Di jalan ini Subur banget ya Daunnya itu Lebat banget loh Oke Untuk Lebih jelasnya Nanti Kita jumpa Di Sungai Oke Nah Sahabat salam Bersama Kang Faiz Selamat Ini Dari tadi Sudah Perjalanan Hampir berapa Kilo ya Dan Alhamdulillah Sekarang sudah mau sampai Ke Sungai Yang ada di kota Ta'if Sahabat Betul sekali Nah Di samping kiri saya Duh ada mobil Masukkan Iya banyak gitu Memang Masuk ke dalam Kok bisa ya Nih sahabat Jalanannya itu Memang Extreme Extreme ya Menakutkan nih Jadi kalau enggak Betul-betul Lihai Emang bisa masuk Kang Jangan ya Jangan lah Jangan Awas Beneran mau masuk Coba aja ya Coba aja ya Jangan loh Kalau Ngeri Ngeri Allah ngeri ini Ini yang ditakutkan Aduh Allah ini Aduh Aduh Sahabat tuh Ini bukan jalan loh Ini Sungai Tapi kok banyak mobil loh Di dalam sungai ini Was-was Hati-hati Lihat Di dalam itu Tambah-banyak Coba hati-hati Tepuk pada Muter-muter Berani gak ya Berani ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ngeri guys Allah tuh Itu Itu Mobil pada Lewat semua Di sungai Dia mana lewat Sungainya Gak mau lewat Di atas Allah Allah ini Hampir mau jatuh Kedalam sungai nih Sahabat nih Ngeri nih Udah di pinggir sungai Dah masih Tancap Gasak aja Udah disini aja dulu Disini aja ya Gak terlalu ke dalam ya Atau puter ya Bener-bener Jangan 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 ke dalam lah Kita jelan kaki aja ya Ngeri juga Soalnya Hampir mau jatuh Tadi sahabat nih Yuk Kita turun sambil makan di pinggir Sungai Nih sahabat Tuh pegunungannya yang ada di kota Taib Masya Allah Dan akhirnya Masya Allah ya Bening banget loh sahabat Nih Ini karena sahabat salam pake sepatu nih Maunya nih mau renang nih Sahabat salam Dan ternyata ini banyak banget Mobil-mobil yang Masuk ke dalam sungai ini Tuh disana itu Dan barusan nih Sahabat hampir Mau jatuh ke dalam sungai Karena ini Nyebrang sungai itu Nyebrang sungai Itu bisa masuk ke dalam Ini Ke lokasi ini Masya Allah Ini mengerikan banget Tapi keren sih Adventure banget ini Luar biasa Tuh Enak banget Masya Allah ya Tapi kenapa juga Di atas batu Kita harus nyebrang Weh kok harus nyebrang Gimana caranya nyebrang aja nih Kita Hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Hampir jatuh Hampir jatuh Hampir jatuh Aduh Aduh Ini bener Mengerikan nih Tapi Kerencur banget Karena ini gak ada tempat Penyebrangan Makanya harus nyebrang Di sini kayak Oke lah Beli lah Sudah sampai Dua kali ini kejadian Tadi dengan mobil Sahabat Dua kali ini kejadian Tadi dengan mobil Sekarang harus nyebrang Tuh Sahabat salam Mau naik bukit Awas Hati-hati Licin loh Awas Ini gak ada tempat naik loh Hah Gak ada tempat Gak ada temganya lagi nih Terus Ayo Ayo terus Mau kemana kita Gak ada Di sini aja lah Di bawah ya Yuk Tuh Sahabat salam Udah di atas tuh Naik gak apa-apa Kesitu Udah turun 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 Lewat sini nih Lewat sini nih Ini gak ada lagi Sahabat Ini untuk sahabat-sahabat semua Yang Nonton Karena ini gak ada Tangga lagi Untuk naik ke atas Ini disini saja Karena tadinya Mau Makan di atas Sahabat Betul Betul Dan itu Pemandangannya Di pinggir sungai Kita disini aja ya Yaudah disini yuk Makan disini dulu Kita mulai makan ya Bismillahirrohmanirrohim Yuk makan yuk Terkenal dengan penghijauan dan penghujungan Kayak waktu kemah aja kita Camping Camping Dan perlu sahabat ketahui Untuk masuk ke sini Ini butuh perjuangan Sahabat salam sampai Mau jatuh tadi Kalau di sungai itu Hampir jatuh Tapi menarik sih Jadi punya memori Tersendiri gitu Kenangan Oh Ternyata Ditaip banyak Tempat-tempat wisata Yang kadang Sebagian Teman-teman itu Belum tahu Berarti Pindahan kotata itu Sangat luar biasa Komplik 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 Dari tempat sejarahnya Dari Pemandangannya Dari buah-buahannya Dari sungainya Ria Ini nih kayaknya mau jatuh nih Tuh Aduh Takut sebetulnya sih Takut banget Ini kan miring Kayak batu Terpisah ini satu nih Udah gede banget Sedangkan Sahabat salam makannya Pas dibawanya nih Bersama Kang Faiz nih Mantap Ngeri sih Wallah tuh ngeri banget Ini nih Ini kayaknya bekas batu juga Tapi jatuh nih Disini nih Tuh Nah Dan di depan ini sungai Yang mengalir Tuh Gak tau dari mana Ujungnya nih Tapi Akhirnya juga Gak tau ini tembus kemana Tapi bening sih Bening banget Tuh sahabat salam tadi Jatuhnya disana tuh Nah sahabat kita sudah selesai makan ya Sekarang Sahabat salam mau basuh tangan dulu ya Yuk kita basuh tangan dulu Saya mau ambil untuk disini Soalnya mau Salat nih Nih airnya ya Allah Bening banget nih Tuh kesan aku guys Wih mantap Gimana airnya seger Terbangnya dingin banget Ini di Saudi loh Ini bukan kayak Di arah Saudi Ini sahabat Ini dingin banget Bening kan Suara airnya itu sesuatu banget Iya sesuatu banget Ini 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 Sahabat bisa lihat nih Perjuangan mobil Seperti apa Lewat disini Ini mobil Lexus ya Keren nih Mantap Pancam jiwa Keren Keren banget Serius nih Ini baru pertama kali loh Selama Sahabat salam itu berada di Arab Saudi Ini baru pertama kali Dan Memang adventure banget Pokoknya keren loh Amazing banget Saya ucapkan pokoknya terima kasih Buat Kang Faish yang Membawa sahabat salam Sampai Ketempat ini Luar biasa Ternyata banyak mobil Ini juga Harga setengah M lebih loh Nih Mobil-mobil mahal Lewat disini loh Tuh Sahabat kita Lihat ya Tuh sahabat Ini pelan-pelan banget ya Takut basah kayaknya Mobilnya ini Iya loh Terus ngapain lewat sini Masa gak mau Jalan besar Ini pelan-pelan banget nih Ya udah dulu ya Karena sahabat salam ini mau pulang Sudah ada nasar ya Betul Tadi Kang Faish sudah ngambil udu Kalau sahabat salam sudah masih punya udu ya Terima kasih Untuk sahabat-sahabat semua Yang sudah menonton sampai selesai Dan seperti inilah Keadaan kota Taib Di sisi lain dari Arab Saudi Yaitu ada Sungai Sungai Dan ini jarang banget ditemukan loh Betul Jadi ini bukan sungai untuk pembuangan Air kotor Atau dari kamar mandi bukan Ini dari sumber Oh dari sumber Bisa dilihat kan Iya bening Dan disana tidak ada perumahan orang Sama sekali Pegunungan Pegunungan semua Makanya saya kaget loh sahabat ketika sampai kesini Dan pastinya saya ucapkan terima kasih banyak Untuk Kang Faish Siap Selamat tinggal Sahabat salam Adventure bareng Mudah-mudahan sahabat salam Tidak Tobat pergi ke Toaif Oh bukan Tobat Ya malah seneng banget Bahkan Ini sudah berapa hari ada di kota Taif Pastinya seneng Karena Berbagai tempat telah Dishare ke sahabat salam Dari Kang Faish Selamat Ini sangat luar biasa Dari kemarin Tempat-tempat wisata Dan sekarang itu Sungai guys Uh keren banget Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Atas semuanya Dan jangan lupa juga Mampir di channelnya Kang Faish Selamat Bagi yang ingin mengetahui Tentang kota Taif Dan sekitarnya Betul banget Dua bil khusus Umumnya Arab Saudi Silahkan Lompir di channelnya Kang Faish Selamat Kuna ada lebihnya Saya mohon maaf Akhiran dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye-bye